Tarian Danding Masyarakat Manggarai Danding merupakan bagian dari budaya masyarakat Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempertontonkan kompleksitas dalam satu momo, goet atau sair pantun adat dan relasi sosial yang harmonis bisa dinikmati sebagai satu paket komplit dalam tarian ini. Tarian Danding merupakan upacara adat atau ritual yang mempresentasikan syukuran atas hasil panen yang dirayakan bersama-sama oleh seluruh warga desa. Tarian ini dimainkan saat syukuran musim panen atau hangboja, ritual tahun baru atau penti, atau upacara adat besar lainnya. Danding juga biasa dipintaskan untuk menyambut tamu-tamu penting dan yang paling umum, prosesi danding dijadikan momen pertemuan keluarga Manggarai. Danding adalah sebuah tarian serta nyanyian dalam bentuk pantun dari kelompok peria dan kelompok wanita yang menjawabnya ataupun sebaliknya. Lagu atau danding ini sebuah tanya jawab apa yang terjadi di bumi ini dalam kehidupan sehari-hari. Seni tari danding mengandung muatan ontologis dan epistemologis serta syarat muatan filsafat atau pengetahuan moral hidup atau Manggarai seperti kejujuran, terbuka, kerja keras, percaya diri, motivasi, usaha, tanggung jawab, inisiatif, kemauan, kasih sayang, kerjasama, dan berwikti logis. Kemampuan pemecaman masalah serta berkonsentrasi pada tujuan. Pelaksanaan danding biasanya pada malam hari di mana peserta tandak membentuk sebuah lingkaran dan saling berpegangan tang undak atau berpelukan dan berjalan sambil mengangkat kaki dan menghentakkan kaki ke tanah yang diketuai oleh seorang yang namanya Kepalang Gejeng atau pemberi irama gerakan dari lagu atau nyanyian tersebut dan berdiri di tengah lingkaran sambil pemujikan alat giring-giring namun siring dengan perkembangan zaman fenomena yang kita lihat akhir-akhir ini tarian danding semakin tersingkirkan diabaikan oleh persoalan internal dan dampak eksternal dari era globalisasi yang tidak dapat dipungkir maksudnya budaya asing tanpa ada penyaringan kesesuaian dengan budaya asing kita mengakibatkan semakin menghilangnya budaya luhur yang sudah melekat dalam diri kita paranya lagi budaya daerah yang ada dan kita junjung tinggi justru semakin kita abaikan malah kita seperti berjalan mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern masyarakat pun ikut terlarut dalam perubahan yang sedemikian dasar kekuatan fisik tentu saja sangat tidak diandalkan dalam menghadapi dinamika perubahan sosial yang begitu kuat dan berlangsung dalam waktu yang sangat cepat tarian danding pun semakin hari semakin tersingkirkan dan kehilangan fungsinya zaman sekarang khususnya generasi muda lebih tertarik pada budaya bangsa lainnya budaya yang tidak menjunjung tinggi nilai etika dan kesopanan budaya yang diinginkan generasi muda saat ini seperti segala sesuatu instan tidak mau ambil pusing semuanya yang mudah didapat dan langsung pada hasilnya tanpa ada sebuah proses tak dapat dipungkiri pula globalisasi sebagai mainstream system dan praktik hidup manusia modern menjadi tren yang sulit dihindari globalisasi seluruh alurnya lalu menghadirkan lecah kagum di satu pihak oleh karena berbagai kemudahan dan kehebatan sistem yang terbangun dalam bidang ekonomi budaya, politik, dan teknologi namun di sisi lain menghadirkan kekuatiran yang tak berkesudahan ketika begitu banyak nilai tergerus dan bahkan kehilangan identitasnya arus globalisasi yang begitu kuat menghempas pola, sistem, dan praktik nilai yang terdapat dalam budaya dan agama kita boleh hidup di era globalisasi teknologi canggih boleh saja mengisi seluruh nafas hidup manusia tapi jangan pernah lupa budaya lokal nilai budaya yang membentuk karakter kita anak bangsa hal ini merupakan tantangan bagi kita masyarakat kita perlu mempertahankan kebijakan lembaga pemerintah perlu menghiraukan budaya lokal baik dari segi prinsip maupun tindak implementasi pembangunan yang nyata mendukung pelestarian budaya seperti pembangunan dan festival budaya manggara yang perlu rutin dilakukan perlu juga memberikan perhatian untuk sanggar-sanggar budaya melalui dukungan dana APBD sanggar memiliki peran yang sangat sentral dalam pertahanan budaya manggarai hal-hal yang dapat dilakukan antara lain pebarisan tarian dan lagu asli manggarai modifikasi tarian dan lagu sesuai dengan jiwa aslinya pelestarian benda-benda seni seperti perlengkapan busana tarian alat musik dan lain-lain sekian dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.